Bagaimana cara menjelaskan kegiatan kita hari ini? 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 Tapi ini Bang kan persoalannya orang ini kan pindah-pindah Gimana nanti mematakan itu Bang Biar bisa tetap jumpa pas hari H vaksin Bang Jadi menurut pengakuan dari beberapa Bapak Ibu yang kita tanya tadi Mereka memang ada khusus tempat tidurnya Ada tempat beraktivitasnya Jadi sampai ke sana nanti akan kita telusuri Dimana mereka bisa kita jumpai Karena itu nanti berhubungan dengan Dimana mereka nanti bisa kita jemput Kan harus kita jemput nanti mereka pada saat vaksinasi Itu pun akan kita koordinasikan Karena gak mungkin mereka kita suruh datang kan Pokoknya kalau sudah kita datang kita urus semuanya Sampai penjemputan mereka nanti dari lokasi dimana kita datang Sampai ke tempat vaksinasi kita harus uruskan Jadi betul-betul kita uruskan mereka Itu yang pertama yang kedua Dalam proses ini juga Kan banyak kita temukan bahwa Mereka juga gak punya apa-apa Jadi ketika mereka tidak punya NIC Sudah pasti tidak dapat program-program pemerintah Baik itu PKH, baik itu Kak Muda Bisa Sehat Nah ini harus kita uruskan secara bersamaan Itulah wujud keadilan negara Ada baiknya ternyata COVID-19 Negara jadinya berpikir bahwa Yang belum punya NIC harus dipasilitasi Kan selama ini belum diuruskan Nah justru dengan surat edaran itu membuka mata kita bahwa COVID-19 ternyata mendatangkan Kesadaran bagi pengelolaan negara ini Orang harus diurus NIC-nya Nah itulah gerakan kita Makanya itu kita coba jemput bola dengan kegiatan kita Dan itu semuanya diinisiasi oleh teman-teman dari GAPI Gerakan Perjuangan Pemudung Indonesia Mereka yang masuk Saya hanya sebagai fasilitator Terima kasih